Artis nggak menjamin langsung sukses gitu untuk bisnis, karena kita pernah flop, teman-teman kita juga pernah ada yang punya bisnis terus flop, iya ada takdir ya, tapi harus kita pikir kenapa flopnya waktu itu kalau dari versi kita, oh berarti kita nggak ngerti nih cara bisnis. Nggak cuma punya modal terus langsung balik modal gitu. Pokoknya kalau ZS bikin acara apapun, yang urus aku yang ngundang aku, jadi kayak nggak berani pakai nama sendiri gitu loh tadinya. Akhirnya kia push, udah deh biar dua yang berbeda, jadi kita juga desain yang nggak tarik-tarikan, nggak kebawa-bawa gitu loh, udah karena masing-masing. Apa yang Hirin looking forward gitu buat kerjasama? Si itu mencari sosok brand yang seperti apa, yang kayaknya bagus nih buat cross audio.